Intro Halo sahabat assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkat dan berlimpah ruang untuk sahabat semua Oke kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Badi 2024 Film Badi adalah film yang dirilis pada tahun 2024 Yang diperankan langsung oleh Alus Siris dan film terbaru di 2024 Gak perlu banyak bahasa bahasa ini dia alur ceritanya Di awal film diperlihatkan seorang dokter bedah bernama Arjun Kumar Yang memiliki rumah sakit bernama Hopewell yang berada di Hong Kong Arjun adalah ahli bedah terbaik dan sangat terkenal di negara Hong Kong Dan kini ia terkenal di India Di saat itu Arjun sedang menjalani sebuah operasi seorang putri dari keluarga yang kaya bernama Tuan Prasad Di tengah operasi Arjun masih sempat-sempatnya untuk mengopi Sedangkan pasien dalam keadaan yang sangat kritis parah Dimana Arjun menginginkan Prasad harus melunasi administrasi terlebih dahulu Dan sudah menjadi sebuah peraturan di rumah sakit tersebut Yang akhirnya Prasad pun memberikan berapapun biaya yang diinginkan oleh Arjun Untuk melanjutkan operasinya kembali Dan di saat itu pun putri Prasad beruntung selamat dari maut yang hampir menjemputnya Setelah berhasil menjalankan operasi Arjun lagi-lagi kedatangan sebuah pasien yang kali ini membutuhkan pendonoran jantung Dimana pasien tersebut adalah putra dari seorang miliarder yang sering disebut dengan Nichols Nichols akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Arjun demi keselamatan putra tercintanya Sontak Arjun pun sangat senang dengan salah satu pasien itu dan Setelah itu Arjun langsung mencari seorang pendonor melalui sebuah peretasan Dimana mereka menemukan pendonor yang cocok yaitu seorang gadis bernama Palavi Palavi adalah seorang petugas pengendali lalu lintas udara yang di saat itu hendak pulang Di samping itu juga Palavi sangat senang bisa bekerja di bandara tersebut dan Bertemu dengan seorang pilot tampan bernama Aditya Ram Yang di saat itu telah memandu Palavi di hari pertama ia bekerja Yang kemudian membuat Palavi jatuh cinta kepada Aditya yang telah ia anggap sebagai pria paling berbeda Dibandingkan beberapa pria yang ia temui dalam kehidupannya Yang akhirnya mereka berdua pun menjalin sebuah asmara karena sudah saling merasa nyaman di antara keduanya Sehingga membuat Palavi tergila-gila dengan Aditya sudah menaruh cinta di dalam hatinya yang paling dalam Selain itu juga Aditya telah menunjukkan cintanya melalui boneka Teddy yang sangat besar Dan diberikan kepada Palavi dengan penuh ketulusan Namun di pertengahan jalan Palavi tiba-tiba saja jatuh pingsan karena telah disuntikan sebuah bius tidur Dimana anak buah Arjun berada di bus tersebut yang selalu mengikuti kemanapun Palavi pergi Yang akhirnya mereka semua berhasil mendapatkan Palavi yang akan diambil jantungnya untuk didonorkan kepada pasiennya Arjun Dan setelah itu mereka semua langsung bergegas membawa Palavi ke rumah sakit miliknya Arjun Sesampainya Palavi di sana, Palavi langsung disuntikan sebuah bius karena Palavi sempat memberontak ingin kabur dari tempat tersebut Namun setelah penyuntikan selesai denyut jantung Palavi tiba-tiba saja berhenti berdetak yang kemudian membuat para perawat kebingungan Suster kemudian berusaha menggerakkan jantung Palavi agar berdetak kembali Yang mana jantung Palavi tidak akan berguna lagi jikalau Palavi sudah mati Tak lama kemudian denyut jantung Palavi akhirnya berdetak kembali namun Palavi mengalami sebuah koma Yang kemungkinan saja dalam jangka waktu yang panjang beberapa hari Palavi akan tewas dan pastinya tidak akan berguna lagi Akhirnya Palavi diberangkatkan ke Wizak agar mendapatkan perawatan khusus agar selamat Karena keselamatan Palavi adalah keselamatan putranya miliarder itu Dan disamping itu juga sebuah keajaiban terjadi Dimana boneka Teddy milik Palavi hidup yang didalamnya terdapat jiwanya Palavi Dimana jiwa Palavi dipindahkan oleh Dewa karena di malam itu Palavi sedang dalam bahaya besar Selain itu juga Dewa tidak ingin melihat keluarga Palavi merasa sedih Walaupun keluarganya Palavi tidak mengetahui bahwa jiwanya berada di dalam boneka Teddy Yang kemudian jasad Palavi akan dikirimkan ke Hongkong dalam beberapa minggu lagi Disamping itu Palavi bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Cintu yang tidak terkejut Dengan wujud Palavi yang menjadi seorang boneka Teddy Terlihat Cintu sangat senang dan ingin berteman dengan Palavi Dimana ia memiliki sebuah masalah percintaannya Yang kemudian Palavi mengutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri Karena khawatir dengan keluarganya yang pastinya sangat cemas dengan Palavi Dan beruntungnya di malam itu Palavi diselamatkan oleh Aditya yang kebetulan saja lewat di jalanan tersebut Dimana Palavi dikejar oleh beberapa anjing jalanan Sontak Palavi sangat senang bisa bertemu dan berada sangat dekat dengan Aditya Walaupun Aditya tidak mengenalinya dan tidak terkejut karena sedang dalam keadaan mabuk yang berat Dan setelah itu Palavi pergi bersama Aditya dan pamannya untuk menuju ke sebuah vila miliknya Sesamanya mereka disana, Palavi berusaha mendekati Aditya kemudian menjelaskan semuanya Supaya Aditya dapat mengenali siapa Palavi Yang kini sudah berubah menjadi boneka Teddy yang telah Aditya berikan kepada Palavi Sebagai rasa cintanya Namun semua usaha tersebut hanya sia-sia dan tidak menimbulkan respon apapun dari Aditya Karena Aditya masih dalam keadaan yang mabuk dan mengatakan beberapa hal yang sangat melenceng Yang kemudian membuat Palavi merasa sakit hati serta tidak diakui oleh Aditya Karena disebabkan sebuah insiden yang membuat Palavi dan Aditya mengalami putus hubungan hingga saat ini Kini Palavi tidak mempunyai harapan sama sekali untuk bisa kembali dengan Aditya Yang pastinya sudah mempunyai wanita lain yang ada di sana Di samping itu Palavi menceritakan sebuah insiden mengerikan kepada cintu melalui ponsel yang pernah Palavi alami Yang di saat itu awalnya penerbangan Aditya berjalan dengan mulus Dimana penumpang Aditya kini kebanyakannya anak-anak Sementara itu Palavi seperti biasa memandu Aditya dalam penerbangan bersama rekan wanitanya yaitu Vinondi Ketika Aditya tidak mendarat tiba-tiba saja Vinondi terpeleset air yang menggenang Lalu menyebabkan Vinondi merasa kesakitan yang bereaksi pada kandungannya Seketika Palavi langsung beralih membantu Vinondi Karena di saat itu tidak ada siapapun yang berada di ruangan tersebut Yang kemudian menyebabkan di dalam pendaratan itu dalam bahaya Karena tidak dalam pengawasan Palavi dan terdapat pesawat lain yang ingin ikut mendarat juga Sementara itu Aditya berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan ratusan nyawa yang berada di dalam pesawat Yang akhirnya Aditya nekat melakukan sebuah pendaratan yang sangat berbahaya Walaupun Palavi sudah kembali memandu Dan tak lama kemudian pesawat yang dikemudikan Aditya pun mendarat dengan selamat Sedangkan Palavi meminta maaf kepada Aditya karena kecerobohannya dan di saat itu ia membantu temannya Vinondi Namun Aditya tidak begitu marah karena ia menyadari bahwa kelalaian pasti akan terjadi pada setiap orang Dan setelah itu Aditya mengajak Palavi untuk berkencan di sebuah kafe Di mana Aditya ingin mengatakan sesuatu kepada Palavi Namun di saat itu pihak bandara menemui Aditya lalu memarahinya Karena di waktu itu telah melakukan tindakan yang sangat berbahaya Sontak Aditya pun langsung membentak mereka yang mengatakan bahwa Bukan dialah yang melakukan kesalahan Melainkan orang yang memegang ruang kendali pesawat yaitu Palavi Yang saat itu telah lalai dan hampir memakan ratusan korban Seketika Palavi merasa bersalah dan hatinya terpukul seketika Walaupun Aditya tidak menyebutkan namanya di depan orang-orang tersebut Dan setelah itu Palavi memutuskan untuk pergi dan menggagalkan kencan tersebut Karena di saat itu Aditya sudah benar-benar kecewa dengannya Dan sepertinya tidak ingin lagi bertemu dengan Palavi Di sisi lain jasad Palavi baru saja tiba di Vizak Dan akan diberangkatkan ke London Sementara itu Palavi kini dikabarkan Palavi masih dalam kondisi yang koma Dan kemudian Palavi dihinapkan di rumah sakit tersebut Karena masih kemungkinan Palavi bisa hidup kembali Namun jikalau Palavi tewas Maka jasad Palavi akan dikirimkan ke London Dimana jasad-jasad yang dikirimkan akan digunakan untuk bahan percobaan Yang kini mereka sedang menunggu masa perkembangan Palavi Keesokan harinya Aditya dan pamannya pun ketika dibangunkan oleh Palavi yang kini menjadi boneka Teddy Mereka tidak menyangka bahwa dibalik boneka tersebut terdapat nyawanya Palavi yang tertanam di boneka itu Secara tiba-tiba Akhirnya mereka bertiga pergi menemui seseorang yang dapat menjelaskan tragedi yang cukup astral tersebut Dimana mereka mengatakan bahwa melakukan operasi di saat pasien koma itu adalah suatu hal yang sangat fatal Dimana pasien tersebut pasti mendengar apa yang mereka diskusikan dan menyaksikan operasi yang sangat fatal itu Dan para dokter menyebut semua itu sebagai proyeksi astral Sementara di satu sisi mengatakan bahwa para pendeta dahulu pernah melakukan sebuah ritual agar jiwa mereka bisa keluar dari jasadnya Dan ketika jiwa tersebut masuk kembali ke dalam tubuhnya maka Palavi akan melupakan kehidupannya di saat menjadi Teddy Beserta semua kenangan yang ia punya pada waktu itu Yang kemudian membuat Palavi dan Aditya sedikit menyesali semuanya Di samping itu mereka mengunjungi pemakaman yang di saat itu keluarga Palavi sedang berduka atas kematiannya Palavi Dimana Palavi dikabarkan telah terjadi sebuah kecelakaan kereta api Dan yang anehnya pihak rumah sakit tidak memperbolehkan keluarga Palavi untuk melihat jasadnya Palavi Dengan alasan seluruh tubuh Palavi mengalami luka-luka bahkan beberapa tubuhnya sudah sangat hancur Yang kemudian membuat Palavi yang melihatnya pun merasa sedih dan tidak terima dengan hasil laporan tersebut Palavi kemudian berusaha meyakinkan kepada Aditya bahwasannya tubuhnya masih ada Karena di saat itu ia diculik oleh beberapa orang Kini Palavi sangat bingung untuk menjelaskannya kepada siapa Dimana anggapan mereka bahwa Palavi sudah tewas Seketika Aditya memegang tangannya Palavi sembari meyakinkan Palavi Bahwa ia akan berusaha mencari jasadnya Palavi Walaupun belum mengetahui keberadaannya saat ini Aditya sejujurnya tidak terima setelah kehilangan orang yang ia cintai Dan sama seperti ayah dan ibunya yang tewas setelah tragedi pesawat Yang kemudian Aditya menjadi itu semua sebagai wawasan di saat menjadi seorang pilot yang seharusnya menjaga penumpang dengan selamat Dan setelah itu Aditya berjanji kepada Palavi bahwasannya ia akan sebisa mungkin menyelamatkan Palavi agar mereka bisa hidup bersama Di tengah pencarian jasad Palavi yang di saat itu mereka pergi ke tempat dimanapun untuk menyelidikannya Mereka tiba-tiba saja mendapati kabar dari ibunya Cintu yang mengatakan bahwa Cintu telah tewas Dimana Cintu yang mengalami kerusakan pada jantungnya diharuskan untuk menjalani sebuah operasi Karena sudah mendapat pendonornya Namun setelah operasi pihak rumah sakit menyatakan bahwa Cintu telah tewas Bahkan di saat itu juga pihak rumah sakit melarang keluarganya Cintu untuk membuka jasadnya Cintu Terlihat di saat pembakaran mayat Cintu kedua orang tuanya menangis dengan sangat histeris Dan di samping itu juga pihak rumah sakit memberikan laporan kepada polisi Bahwasannya kematian Cintu ini disebabkan sebuah kecelakaan Sontak Aditya baru saja menyadari bahwa kejadian tersebut sama sepertinya persis Seperti yang dialami oleh si Pak Lavi, orang yang ia cintai itu Dimana Cintu kemudian berada di rumah sakit yang sama seperti Pak Lavi Yang akhirnya mereka berniatan ingin menyelidiki rumah sakit tersebut sebelum semuanya terlambat Di malam harinya mereka semua langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit itu Aditya kemudian menjalankan rencana pertama mereka Dimana Pak Lavi berhasil masuk ke dalam ruangan salah satu perawat Seketika Pak Lavi langsung menyerang dengan membalaskan apa yang telah ia rasakan kepada Suster Di sana hingga tewas Pak Lavi kemudian mengotak ati komputer milik Suster tersebut dan mendapatkan informasi Bahwasannya Cintu masih hidup Di samping itu mereka juga mengumpulkan beberapa dokter ahli bedah Yang bersekongpol dengan Arjun yang akhirnya mereka membawa salah satu dokter ahli bedah bernama Reddy Untuk menunjukkan tempat dimana jasad Pak Lavi dan Cintu berada Sesamanya mereka di sebuah pelabuhan Kemudian mereka langsung berpencar untuk menemukan kontainer yang berisikan jasad Cintu dan juga Pak Lavi Namun di saat Aditya membuka kontainer yang ditunjukkan Reddy Tiba-tiba saja muncul dua orang bermotor yang langsung menghajar Aditya Aditya kemudian membantai habis mereka semua yang di malam itu Beberapa bantuan datang untuk menghajar Aditya juga Beruntung Aditya yang tangguh dan pemberani berhasil menumbangkan mereka semua dengan sangat mudah Yang kemudian Aditya pergi ke kontainer yang menjadi gudang pendingin Yang akhirnya Aditya berhasil mendapatkan Cintu yang masih hidup Kemudian membawa Cintu pergi dari tempat tersebut untuk diamankan Sementara Pak Lavi berada di salah satu kontainer yang telah dibawa oleh anak buahnya Arjun Dimana Pak Lavi sendirilah yang akan menyelidiki keberadaan tubuhnya yang di saat itu ia akan terbang ke Hongkong Sontak Aditya merasa khawatir dengan Pak Lavi yang berjuang ke sana untuk menemukan tubuhnya secara sendirian Namun Aditya yang merupakan kekasihnya tidak tega dan tidak terima Dan melihat kekasihnya yaitu Pak Lavi menderita seburuk itu Yang kemudian Aditya akan berusaha pergi ke Hongkong untuk menyelamatkan Pak Lavi Di sisi lain di Hongkong terlihat putranya Nichols tidak lagi berdaya karena belum melakukan operasi di minggu itu juga Yang menyebabkan kondisi putranya semakin buruk yang mengakibatkan waktu hidupnya tinggal sedikit lagi Yang kemudian Nichols melarikannya ke rumah sakit bedah Arjun karena di saat itu juga akan melangsungkan operasi Dimana Arjun sudah menemukan pendonor yang cocok yaitu si Pak Lavi Dimana tubuhnya Pak Lavi sedang dalam perjalanan ke rumah sakit mereka dan baru saja turun dari bandara Namun di satu sisi para ante-antainya Arjun menemukan Pak Lavi dan langsung membuangnya Dan tidak hanya itu saja mereka juga menemukan handphone milik Pak Lavi Yang akan membuat keberadaan mereka akan terlacak karena handphone tersebut Ketika Aditya hendak pergi ke Hongkong Aditya telah mendapatkan sebuah informasi dari penjaga dermaga bernama Nirmal Bahwasannya kontainer yang mereka kirim berisikan cairan bernama Ventalin Dimana mereka gunakan untuk menyuntikkan pada hewan-hewan di sana Sementara itu mereka mengirim Ventalin dalam jumlah yang sangat banyak Sontak Aditya yang mendengar hal itu pun langsung mengatakan bahwa Ventalin telah mereka suntikan kepada pasien hingga koma Kemudian mereka akan mengambil jantung ataupun organ tubuh lainnya untuk dijadikan sebagai donoran dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal Aditya kemudian meminta kepada Nirmal untuk membantunya dalam melakukan penyelamatan tersebut Karena tidak ada gunanya melapor kepada polisi yang akan menangani kasus tertutup itu Di sebuah kuil terlihat Pak Lavi sedang berdoa kepada sang dewa Dimana Pak Lavi tidak ingin tubuhnya dalam bahaya karena Pak Lavi ingin kembali ke tubuh aslinya Yang kemudian Pak Lavi akan hidup bersama dengan kekasihnya yaitu Aditya Ram Sedangkan di satu sisi Arjun beserta dokter bedah lainnya melangsungkan operasi pembendahan Untuk memindahkan jantung milik Pak Lavi ke dalam tubuh putranya Kingpin Sayangnya di saat operasi hendak dimulai putra Kingpin mengalami kejang-kejang parah Yang menyebabkan vitalnya mengalami gangguan Yang kemudian membuat operasi tersebut diperlambat sembari menunggu putra Kingpin membaik Sementara itu Arjun ingin tetap ingin nekat melakukan operasi karena Jikalau operasinya gagal maka semua kekayaan itu akan hilang Yang akhirnya doa yang telah dipanjatkan oleh Pak Lavi terjadi Yang kini telah membuat Arjun pusing dan juga kebingungan Kesokan harinya Aditya, Sara beserta pilot seniornya berangkat ke Hong Kong Aditya terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan Pak Lavi yang di saat itu dalam bahaya Sedangkan Arjun hanya memberikan waktu sedikit jikalau Aditya ingin menyelamatkannya Dan di sisi lain Arjun juga mengancam Aditya bahwa ia akan membuat Pak Lavi menderita Jikalau Aditya mencoba untuk datang ke sana Di samping itu juga keberangkatan mereka hanya dengan bermodalkan Vintalin Yang ia jualkan kepada tukang dealer yaitu Simon Dimana Simon memiliki hubungan dengan Arjun yang disana terkenal sebagai ahli bedah Simon juga sempat mengatakan bahwa ia akan membawa mereka semua bertemu dengan Arjun Yang sepertinya Arjun sudah mengetahui maksud dari kedatangan mereka Yang saat ini Simon berpura-pura agar mereka tidak mengetahui bahwa Simon akan menjebak mereka semua Dan setelah itu mereka langsung bergegas lepas landas menuju ke Hong Kong Sesamanya mereka di Hong Kong Simon yang sudah mengetahui kedatangan mereka kemudian memerintahkan beberapa polisi penjaga bandara Yang di saat itu juga para polisi menggeledak isi barang-barang bawaan Aditya Sayangnya barang-barang itu tidak berada di sana Karena Aditya itu sangat pintar Yang kemudian sudah mengantarnya terlebih dahulu melalui tukang sampah Yang kemudian mereka akhirnya dapat lolos dari para polisi tersebut Dan sialnya mereka telah ditipu oleh Simon yang tidak memberitahu keberadaannya Arjun Karena Simon tidak ingin mereka akan menggagalkan operasi yang akan dilaksanakan oleh Arjun Akhirnya Aditya dan yang lainnya memutuskan untuk mencari Palafi beserta tubuhnya Yang di saat ini pasti berada di rumah sakit Kemudian mereka langsung bergegas pergi sebelum semuanya terlambat Di samping itu Palafi berusaha mencari uang dengan melakukan dance bersama anak laki-laki Yang akhirnya Palafi berhasil mendapatkan uang lalu menelpon Aditya melalui telepon umum Sialnya di saat itu Palafi malah dikejar-kejar oleh anak-anak buahnya Simon yang baru menyadari Bahwa boneka Teddy yang ia temukan ternyata bisa hidup Alhasil anak buah Simon langsung mengejar Palafi Karena ingin mengetahui kebenaran dari boneka tersebut Terlihat Palafi berlari ke sana kemari untuk menghindari dari kejaran anak buahnya Simon Dan tak lama kemudian Palafi malah dikepung oleh anak buah Simon yang sudah bersiap ingin menangkap Palafi Di saat Palafi ketakutan senior Aditya yaitu Cini datang tepat waktu untuk menyelamatkan Palafi Cini kemudian menghajar mereka semua dengan sangat mudah Dimana hanya satu pukulan mereka semua langsung keos Di samping itu juga Aditya muncul di hadapan Palafi yang sudah sangat merindukan Aditya Palafi serasa ingin memeluk Aditya yang sudah datang untuk menyelamatkan dirinya Namun lagi-lagi Sarah datang untuk mengganggu Palafi di saat ingin romantis bersama Aditya Yang akhirnya Palafi langsung memukul Sarah hingga pingsan untuk melampiaskan kemarahannya Setelah Aditya dan yang lainnya telah merencanakan sebuah aksi mereka Langsung pergi ke sebuah klub di sana untuk menemui Simon Dimana mereka menyamar seolah-olah menjadi pemuda biasa yang menikmati musik yang ada di sana Seketika Aditya terfikirkan akan cara barunya yang di saat itu ia menuju ke panggung dengan menyalurkan ponselnya Aditya kemudian menelpon Simon yang kemudian membuat Simon beserta kabir Merasa sangat malu karena obrolnya terdengar sangat jelas Lantas Aditya kemudian melawan para penjaga yang tidak suka Akan kehadiran Aditya yang tiba-tiba saja mengacaukan klub tersebut Kali ini Aditya nampak jago dan tangguh dalam berkelahi melawan para penjaga itu Dimana Aditya rela melakukan itu semua demi menyelamatkan Palafi sang kekasih tercintanya Yang kemudian ia berencana ingin hidup bahagia bersama Palafi Yang akhirnya Aditya berhasil menghabisi para penjaga itu Namun kali ini Simon lolos lagi Aditya sangat beruntung sekali telah diselamatkan oleh Palafi yang nekat menyelamatkan Aditya dari tembakannya kabir Dan setelah itu mereka menyandra kabir lalu meminta untuk bekerja sama dengan mereka jikalau ia ingin hidup Dimana mereka ingin menjebak Arjun Di saat itu Aditya beserta kabir beserta dengan Arjun di sebuah hutan Awalnya Arjun tidak mencurigai Aditya yang sangat ingin bertemu dengan Arjun Secara tiba-tiba dengan berpura-pura sebagai seorang dealer ventalin Di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba saja sebuah peluru mengenai dadanya Aditya Dimana Arjun sebenarnya sudah mengetahui maksud dan tujuan Aditya yang ingin menangkap Arjun Sementara itu puluhan anak buah Arjun yang bersenjata telah mengepung Aditya Sedangkan Arjun pergi dari tempat tersebut untuk menjalani operasi Aditya berusaha sebisa mungkin untuk menghindar dari tembakan mereka Karena di satu sisi ia tidak memiliki senjata apapun untuk melawan Kemudian memilih untuk pasrah Dan tak lama kemudian Palafi beserta Sarah datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Aditya yang di saat itu terluka parah Palafi kemudian menembaki semua puluhan anak buah Arjun dengan menggunakan senjata yang telah diberikan oleh Chinin Yang akhirnya mereka semua telah dibantai habis oleh Palafi Yang di saat itu sangat marah sekali Dan setelah itu mereka langsung melanjutkan perjuangan mereka dimana operasi pemindahannya telah dimulai Dan mereka hanya mempunyai waktu hanya sedikit saja Sesampainya mereka di rumah sakit Arjun Mereka langsung beraksi dengan sangat brutal dengan menggunakan tabung oksigen yang membuat pandangan mereka menjadi kabur Sedangkan Palafi dan Aditya berjuang melawan mereka satu persatu dengan upaya penyelamatan tubuhnya Palafi Terlihat Palafi pada saat ini nampak berani dan berhasil menghabisi sebagian penjaga yang ada di sana Sementara itu Aditya tidak menemukan tubuhnya Palafi melainkan putranya Nikols Yang akhirnya Aditya membuat rencana lain dengan memanfaatkan putranya Nikols Dan di saat itu Nikols berhasil menggagalkan Arjun yang ingin membunuh Palafi Karena Nikols hanya ingin putranya selamat yang kini sedang berada di sisinya Aditya Kesokan harinya Aditya bertemu dengan Nikols di sebuah landasan penerbangan Di saat itu mereka saling memberikan tawanan Karena Nikols sudah pasrah dan menerima apa yang telah diderita oleh putranya Sementara itu Arjun memiliki rencana lain untuk mendapatkan Palafi kembali Dan beruntungnya Aditya berhasil lolos dari bidikan penembak Jitu yang diperintahkan oleh Arjun Dan setelah itu mereka melakukan penerbangan ke India bersama Arjun yang akan ia urus di sana Selama penerbangan awalnya berjalan dengan baik dan Aditya nampak bahagia Tak lama kemudian Aditya baru saja menyadari bahwa di kargo bagian belakang Terdapat enam orang lainnya yang membuat ketidakseimbangan pesawat tersebut Yang kemudian Aditya bergegas melihat isi kargo itu Sementara Sarah yang mengemudi pesawat tersebut Yang ternyata terdapat enam orang yang merupakan anak buahnya Arjun Yang ingin membantu Arjun untuk merebut Palafi kembali Mereka kemudian menghajar habis-habisan Sehingga membuat Aditya tidak bisa melakukan apapun dan hanya pasrah saja Di samping itu Arjun mencoba ingin melompat dari pesawat bersama Palafi Namun seketika Aditya yang tidak berdaya langsung bangkit Kemudian membantai habis mereka semua hingga tersisa Arjun yang sangat sekarat Lantas Aditya langsung menyelamatkan Palafi dengan cepat Karena ingin terjatuh dari pesawat Justru mengorbankan dirinya untuk melindungi Aditya yang telah ditembak oleh Arjun Yang setelah itu menghembuskan nafas terakhirnya Sementara Palafi pasrah untuk jatuh dari dalam pesawat Karena ia hanya menginginkan Aditya hidup Ya akhirnya Aditya terpaksa melepaskan Palafi yang terjun ke lautan Seketika Aditya merasa sedih Karena telah ditinggalkan oleh Palafi yang meninggalkan berjuta kenangan indah bersamanya Dan tak lama kemudian sebuah keajaiban muncul Seketika dimana jiwa Palafi kembali ke tubuhnya semula Yang mana Palafi masih mengingat perjalanan menegangkan bersama Aditya kekasihnya tersebut Ya akhirnya hubungan percintaan mereka pun kembali baik seperti semula lagi dan Dan mereka pun hidup bahagia dengan cinta yang tulus diantara Aditya dan juga Palafi Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita film yang berjudul Badi 2024 Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!